Sekarang mau timbang Nyari Senin Tanggal 7 Oktober 48,7 48,7 kg 47,9 kg So viewers, balik lagi sama aku Si Taferin, di episode kali ini Aku mau sharing sedikit aja Soal Aku turun berat badan Dalam waktu 1 minggu Tapi ini turun berat badannya Gak banyak-banyak amat kok Cuman sekitar 8 on aja Tidak nyampe 1 kg, tapi hampir lah 1 kg, tapi jadi Dalam waktu 1 minggu itu Aku sebenarnya tidak Diet atau tidak Melakukan macam olahraga Yang gimana-gimana Tapi kok bisa sih? Bisa turun hampir 1 kg dalam waktu 1 minggu Tuh gimana caranya? Tanpa olahraga, tapi tetap Memakan makanan Karbo, lemak Asin dan juga Manis, jadi aku akan Buka rahasianya Kok bisa turun Kayak gitu Oke, jadi simak terus Sampai habis Jadi rahasianya Populers, aku bisa turun Hampir 1 kg dalam waktu 1 minggu Tanpa olahraga Tanpa Menghindari Makan-makanan Yang Menjadi pantangan orang-orang yang berdayat Jadi aku tetap memakan yang namanya Karbo Lemak Makanan asin Makanan manis Minuman manis Itu yang terutama Dan tidak olahraga Tapi aku bisa turun hampir 1 kg Yaitu dengan Puasa Buat Apa dia Populers Jadi aku Seminggu kemarin itu melakukan puasa Kebetulan Aku masih punya hutang puasa Bulan Ramadan kemarin Jadi aku sekalian Kodoklah puasa Populers Cuman Puasa yang aku lakukan ini Aku gak sahur Karena emang Males sahur Ya intinya Karena Pas malamnya itu Aku emang udah Makan Ya Makanan berat Jadi Otomatis Pas masih pagi itu Aku masih Berasa kenyang Gitu Populers Jadi aku Enggak sahur Intinya Itulah Enggak sahur Cuman Kalau kalian Yang pengen sahur Itu boleh-boleh aja Sebenarnya Lebih disarankan sahur Cuman Kalau aku Enggak Enggak sahur Jadi cukup Cukup Makan malamnya Makan malam yang berat Dan Itu makanya juga Aku banyak Apa aja dimakan Minum teh manis Lah Nyemil Seblak Cimol Seperti itu Populers Makan makanan Yang Harusnya dihindari Tapi aku tetap Memakan itu Populers Jadi Selama seminggu itu Aku melakukan puasa Tetap Dari Tetap ya Jadi Otomatis Aku tuh Tidak makan Yang pengen Aku simpen Buat buka Kayak tadi Seblak Cimol Aku tetap Minum-minuman Manis Teh manis Itu hampir Tiap hari Aku meminum Teh manis Terus Kopi manis Nasi Juga Terus Masakan padang Itu aku tetap Makan Dan buka puasa Tetap Pake itu Kadang-kadang Tetap aja Itu berlemak Tanten Seperti itu Itu aja Fovio Sebenernya Yang aku lakukan Cuman Kalau Mau buat Yang pengen Lebih Banyak lagi Penurunan Badannya Mungkin bisa Di atas Kilo Dua kilo Menurut aku Tetap Tindarin Makanan Kalian Bisa Boleh berpuasa Tetap Tetap Buka Kalau puasa jangan kalap Kayak aku Tetap Harus Apa ya Makan aja Sewajarnya Makan Karbo Boleh Lemak Boleh Tapi Tidak Boleh Berlebihan Juga Mungkin Itu Bakal Bisa Mengurangi Banyak Berat Badan Apalagi Kalau Dibarengin Sama Olahraga Mungkin Bakal Lebih Menguras Kalori Aku Lagi Cuman Seminggu Itu Aku Tidak Makan Olahraga Gitu Popi Oh Ya Ada Lagi Aku Mau Ngasih Tahu Kalian Lagi Buat Kalian Yang Pengen Menguruskan Badan Atau Menungkap Berat Badan Ada Lagi Satu Tips Dari Aku Tapi Udah Aku Bahas Udah Aku Upload Video Nya Termasuk Video Lama Belakang Belakang Nanti Aku Taruh Disini Ininya Thumbnail Seperti Ini Dan Aku Taruh Link Deskrips Di Bawah Apa Gerakan Mengecil Daripada Sebelumnya Gitu Nah Gitu Jadi Simak Terus Aja Itu Videonya Ya Beneran Bermanfaat Buat Kalian Yang Lagi Mau Berdaya Oke For Viewers Sekian Dulu Episode Aku Kali Ini Next Time Aku Bakal Bikin Video Dengan Topik Kalian Lagi Makanya Please Disubscribe Youtube Channel Aku Dan Juga Notifikasinya Dinyalakan Belnya Lonceng Sampai Ada Tanda Detar Supaya Banyak 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 Ke Semua Media Social Yang Kalian Punya Oke Have Nice Day Selamat DTN Healthy Terima Kasih